soal nomor 1 oke, faktor dari bilangan 27 adalah oke, untuk mencari faktornya ini ya 27 nah, cara mencarinya itu kita cari bilangan yang atau angka yang hasilnya 27 atau perkalian yang hasilnya 27 contohnya 1 x 27 lalu bisa, 2 tidak bisa ya, 3 bisa, 3 x 9 oke, selesai ya jadi faktornya adalah 1, 3, 9, 27 nah, disini faktornya adalah itu B, 1, 3, 9 ya 1, 3, 9, itulah faktor dari angka 27 oke, kita lanjut soal nomor 2 bilangan prima antara 15 dan 20 adalah A, 16, 18 B, 17 dan 19 C, 15 dan 20 D, 17 dan 20 maka jawaban yang benar adalah nah, perlu diketahui bilangan prima adalah bilangan bulat yang memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri nah, contoh bilangan prima diantaranya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya nah, disini kan ditanya bilangan prima antara 15 dan 20 15 dan 20 ya berarti 15 dan 20 berarti disini ya ditanya nah, 15 dan 20 ya, berarti ini nah, disini ya, ditanya ya ini jawabannya adalah 17 dan 19 ya jadi jawabannya itu B ya, 17 dan 19 oke, kita lanjut faktor dari 40 yang benar adalah A, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 B, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 30, 40 C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 20, 40 D, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 20, 40 oke, maka jawaban yang benar adalah nah, mari kita cari nah, kita cari ya, itu 40 ya faktornya kita cari angka yang perhasil perkaliannya 40 ya 1 x 40 bisa 2 x 20 bisa 4 x 40 bisa 5 x 8 bisa ya jadi ini faktornya maka yang benar disini adalah A ya, yang benar ini 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 nomor 4 B gelangan 765 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi A 700 B 800 C 790 D 890 maka jawaban yang benar adalah nah, kita perhatikan disini kan dibulatkan ke ratusan terdekat kita lihat itu angka ratusannya yang bersifat ke ratusan itu sebagai ratusan adalah angka 7 nah, kita lihat angka setelah angka 7 ini ini angka 9 ya jika angkanya itu kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah kita hilangkan atau kita buat 0 jika sama atau besar dari 5 maka kita naik bulatkan ke atas kita tambahkan dengan ini 1 ya 7 ini 1 jadi kebetulan ini adalah 9 dan merti kita naikkan ke atas ya lebih dari 5 maka jawabannya adalah B yaitu 800 ya 7 ini kita tambah 1 800 sejadinya bilang yang habis dibagi 3 adalah A 8 B 2 4 C 16 D 2 8 oke maka jawaban yang benar adalah oke bilang yang habis dibagi 3 adalah jawabannya adalah B 24 ya 24 dibagi 3 itu hasilnya 8 bisa ya bisa kalau 3 ini 8 tidak habis dibagi 3 ya 16 juga tidak habis dibagi 3 28 juga tidak habis dibagi 3 ya jadi yang 24 jawabannya di bawah ini bilang yang habis dibagi 2 adalah A 113 B 234 C 237 D 357 oke maka jawaban yang benar adalah B 234 4 ya jadi yang habis dibagi 2 itu yang bisa dibagi 2 itu 234 ya yang yang kalau dibagi 2 itu tidak berkoma ya hasilnya atau habis itu 234 kalau 113 dan yang lainnya itu berkoma ya kalau dibagi 2 oke kita lanjut 3472 titik titik 3427 tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A yang seperti ini B yang seperti ini C yang seperti ini dan D semua benar maka jawaban yang benar adalah C ya yang seperti ini ya besar dari ya 3472 besar dari 3427 C ya yang benar 4235 oke ini titik koma 3245 dan ada titik koma 5402 dan ada 5324 nah bilangan yang paling besar adalah A 3245 B 5432 C 4235 D 5324 maka jawaban yang benar adalah B ya itu 5432 ya 5432 adalah bilangan yang paling besar berikut ini yang merupakan bilangan prima adalah A 36 B 29 C 49 D 15 maka jawaban yang benar adalah oke disini kan berikut ini merupakan bilangan prima nah bilangan prima itu sendiri adalah bilangan bulat ya yang memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri contoh bilangan prima itu 2 3 5 dan seterusnya nah berikut ini merupakan bilangan prima ialah B jawabannya ya 29 ya 29 ini adalah bilangan prima 36 49 15 itu bukan bilangan prima oke kita lanjut bilangan 622 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi A 600 B 900 C 560 D 654 maka jawaban yang benar adalah 600 nah 600 600 jawabannya disini kita cari disini kan dibilangnya bulatkan ke ratusan terdekat nah kita lihat kita lihat angka yang sebagai ratusan itu angka 6 kita lihat angka setelahnya itu angka 2 jika kecil dari 5 maka kita bulatkan ke atas atau kita buang ya jadikan 0 tapi kalau besar atau lebih dari 5 kita bulatkan ke atas kita tambah 1 ya yang ini yang ratusannya ini nah kebetulan ya yang setelah ini adalah 2 berarti 2 itu kurang dari 5 maka kita akan bulatkan ke bawah kita hilangkan kan jadikan 0 makanya jadi 600 A itu apanya FPB dari 12 dan 15 adalah A 1 B 4 C 3 D 5 maka jawaban yang benar adalah kita cari ya faktor prima dari 12 dan 15 nah 12 caranya menggunakan pohon faktor ya 12 ini kita bagi dengan bilangan prima pertama 2 bisa dapat 6 6 bagi 2 dapat 3 kita selesai 15 kita cari faktor primanya 15 dibagi 2 tidak bisa kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya 3 ya dapat ya itu bisa 5 maka ini ya 12 adalah faktornya 2 pangkat 2 kenapa 2 pangkat 2 karena 2 nya 2 kali ya dikali 3 jadi 15 ini 3 kali 5 dan untuk menciri FPB yaitu kita cari bilangan yang gembar disini atau yang sama nah jika ada bilangan berpangkat kita pilih pangkat terendah nah kebetulan ini pangkatnya sama ya jadi ini FPB nya ini 3 jadi jawabannya adalah C yaitu 3 faktor dari 24 adalah A A 1 2 4 6 12 24 B 2 3 4 6 8 12 24 C 1 2 3 6 8 12 24 D 1 2 3 4 6 8 9 12 24 Oke maka jawabannya benar adalah Oke kita cari ya faktor dari 24 ya Kita cari itu angka yang hasil perkalinya 24 1 bisa 1 kali 24 bisa 2 kali 12 hasilnya 24 3 kali 8 bisa hasilnya 24 4 kali 6 24 Oke selesai maka jawabannya ini ya ini faktornya Nah disini B ya jawabannya ini 2 3 4 6 8 12 24 B jawabannya Bilangan 82 jika dibulatkan keperluan terdekat menjadi A 90 B 70 C 60 D 80 Maka jawaban yang benar adalah D ya 80 Nah kok 80 Nah bilangan 82 ya jika dibulatkan keperluan terdekat Nah kita cari angka yang sebabnya puluhan itu 8 Kita lihat angka setelahnya itu angka 2 Berarti kalau angka 2 itu kecil dari 5 Kita bulatkan ke bawah kita hilangkan ya Nah kita hilangkan atau kita buat 0 Jadi hasilnya adalah 80 D FPB dari 20 dan 30 adalah A 2 B 4 C 3 D 5 Maka jawaban yang benar adalah Oke Pertama kita cari faktor dari 20 dan 30 20 faktornya itu kita bagi 2 dapat 10 10 bagi 2 dapat 5 Lalu ada 30 bagi 2 dapat 15 15 bagi 3 dapatnya 5 Oke Maka 20 yaitu sebenarnya 2 pangkat 2 karena 2 nya 2 kali kali 5 30 2 kali 3 kali 5 Dan untuk mencari FPB ya kita cari angka yang sama atau bilang yang sama atau yang kembar antara faktor 20 dan 30 Nah jika ada bilangan berpangkat ini kan 2 pangkat 2 dan 2 Jika ada bilangan berpangkat kita pilih pangkat terendah Nah pangkat terendah adalah 2 ini ya Jadi FPB nya adalah 2 yaitu A 2 jawabannya Bilangan prima yang kurang dari 15 adalah A 1 2 3 5 7 11 13 15 B 2 3 5 7 11 13 C 1 2 3 5 7 11 15 D 2 3 5 7 11 13 15 Maka jawaban yang benar adalah Nah disini Bilangan prima adalah bilangan bulat yang memiliki 2 faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya Nah contohnya adalah 2 3 5 7 dan seterusnya disini kan ditanya bilangan prima kurang dari 15 jadi kurang dari 15 itu 13 11 7 5 3 2 yang mana aslinya itu B ya ini 2 3 5 7 11 13 B ya jawabannya terima kasih Terima kasih.